selamat menikmati yang lain mana, baru 17 yang lain mana teman-teman, atau lupa kita gak ada perubahan kok ini ya sembari menunggu, teman-teman yang lain ya kita bisa mengawali ya, kelas kita dengan berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya berselahkan saya kira berdoa yang cukup, kemudian ini ya teman-teman ya, saya izin share screen dulu sebelum ke materi ya, mungkin saya share screen all aja ya, tapi saya pindah tuh kadang kerupaan, gak, pindah gak, gak nge-share gitu sebentar ya saya share screen all, sebentar ya, ini tadi habis nanti rasanya, di saya running, harus lo maaf ya ini tadi kekutupan, jadi agak ngerunning itu maaf ya, di saya tuh komputernya lagi ngesul ini teman-teman, ini ya kelas kita ya, praktikum sistem basis data nah nanti silahkan ya, kalau dilihat mungkin teman-teman agak ngeliat ada missing point ya, di 14 ya karena gini teman-teman, strukturnya sebenarnya gini, di 15 itu ada ini ya ini ya, saya perlihatkan aja deh, sebentar nanti mana saya pembagiannya nanti saya ini juga, saya sekalian diskusi terkait ada tambahan materi yang kelas teori, sama ini teknis, untuk ini ya, ujian ya, yang kemarin teman-teman sempat tanyakan, cross check ini ya, jadi hasil diskusinya tapi, karena saya belum tahu, saya sudah mengajukan ya, ke Bu Helena ya untuk formatnya, gimana, tapi beliau memang tadi saya sudah diinfokan ke beliau juga ini ya, gajian durungannya kontennya, tidak jauh dari UTS kemarin, sebentar yang ini tuh, ini teman-teman, saya perlihatkan aja deh teman-teman, kayak gimana bagiannya gimana sih tadi, nah ini saya share screen online ya takutnya sayangnya belum share oke disini teman-teman ya nah ini teman-teman, strukturnya kayak gini bentar ya, jadi saya malah ini ya widescreen, gak widescreen oh, semua nah ini running seslo beginilah maaf ya, beginilah jadinya bentar ya, saya tutup-tutup dulu dia keberatan gara-gara ini tadi bentar ya teman-teman ya saya naik semua kayaknya kayaknya running seslo bentar 1 2 2 2 1 2 2 Mohon maaf ya teman-teman Biasanya sering kayak gitu Kalau pas habis ini ya Aduh web programming itu pasti ini Benar ya Habis web programming itu pasti naik semua ini Penggunaannya Karena saya closing dulu Jadi bikin ini ya Apa aplikasinya nggak bisa ngebuka karena dia keberatan Saya tutup dulu deh Untuk berapa ini ya Biar nggak berat Biar ya teman-teman ya Saya closing semua deh Biar nggak terlalu ini Sembari nunggu teman-teman yang lain ya Biar join dulu Maaf ya karena di saya kayaknya keberatan ntar Ntar ya teman-teman ya Belum nurun ini ya Habis ini sering soalnya Kemarin juga Web programming itu pasti Langsung makan resource Naik semua Jadi nggak selesai Udah ntar ya Oke Nah sudah Ini ya Oke Saya share screen tadi Ini Bagian tugas ini Coba Saya buka dulu ya Saya close Keberatan ternyata Ini pembagiannya sudah Oke Bentar ya Saya baru buka list ya Ini Praktikumnya Sama saya Nanti agak singgung teori juga Bentar Tadi udah bikin presensi Semalam udah deh Nah silahkan ya Bagi yang baru join Untuk mengisikan presensinya Kemudian Saya share screen dulu Udah agak lebih stabil sekarang Oke Saya share screen dulu Nah untuk materinya Kan disini tadi ya Saya share screen oleh Nah ini teman-teman ya Tadi yang di praktikum kan disini ya Maaf ya saya geser 15 Karena pembagiannya seperti ini teman-teman Kalau mau kelihatan ya Ini saya share aja nih Nah kita tuh sebenarnya di 14 teman-teman Ada laporan ini Ini saya yang isi Tapi kemarin itu posisinya Kita ini ya Tanggal merah ya Yang minggu lalu ya Yang hari kamisnya kan Pas tanggal merah Jadi otomatis ini Teman-teman Kemarin itu kan masih kosong ya Jadi ini ya Switching kan saya bilangnya untuk video ya Karena lebih enak itu Kita ada interaksi teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman bingung Atau apapun bisa didiskusikan gitu Maka yang 14 ini Saya geser ke 15 ya Yang 15 ini nanti berarti naik ya Untuk sebenarnya presentasi ini Lebih kepada diskusi Terkait dengan konten untuk ini Combine antara ujian teori Dan juga praktikum Final projectnya Nah ini ya Nanti sembari kita bahas nih Untuk yang ke 15nya ini Oke Untuk hari ini berarti sebenarnya Saya taruh aja di 15 Karena nanti kalau di dalam absensi dosen Keluarnya ini adalah pertemuan 15 Oke materinya sudah saya share disini ya Leadsnya Kemudian tadi saya sudah bikin video ya P15 Tapi mohon maaf ya Belum sempet ngebikin demonya ya Karena gini teman-teman Kemarin itu ceritanya Saya mau ini ya Jadi itu saya agak ini ya Tansi juga Kemarin agak ragu-ragu ya Karena mau Membuat yang ini Untuk Yang materi kita ya Pertemuan 15 ini teman-teman Kebetulan itu tuh Kemarin ini Saya ragu-ragunya tuh Sintaks apa Yang bisa meng-cover ya Untuk materi ini gitu Nah kemarin saya Ini ya Sempat konsul juga Dengan tim dosen Nah kalau bisa sintaks Ternyata Kepentok teman-teman Gak ada Kalau misalkan sintaksnya meng-cover Maka mau tidak mau Mohon maaf ya Mungkin diminta Untuk install tools ya Jadi kita menggunakan Tools alat bantu Untuk praktikum kita Hari ini gitu Oke Saya isen search screen dulu Jadi kita bahas dulu ya Materinya hari ini Nanti untuk ada Beberapa hal teknis ya Terkait dengan Ujian kita UAS dan teori Nanti sekalian saya jelas Itu nanti Saya coba ya Karena saya sudah buat materinya Teman-teman yang storage With big data itu Tapi belum saya buat nih Recordingnya ya Belum sempet bikin penjelasannya Nanti kalau misalkan ada waktu Ya udah gak apa deh Nanti Kita sesampainya dulu ya Oke saya lanjut ke materinya dulu ya Untuk materi kita Terkait dengan laporan Dari tabel Dan query Dan format laporan Nah disini Nanti kita akan bahas ya Ada beberapa pengantar Kemudian kita membuat Laporan dari Nah disini sebagai pengantar ya Teman-teman ya Nanti mungkin bagi teman-teman Yang sudah menyaksikan video tadi Tutorial Eh maaf Bukan tutorial ya Lebih kepada penjelasan Dari materi teman-teman Karena demonya belum sempet Saya buat ya Jadi saya nanti Kita bareng-bareng aja Untuk praktikan Nah untuk Secara teori ya Hampir mirip dengan yang saya Record tadi pagi teman-teman Dimana ini hanya untuk Menjelaskan aja Kalian melihat ya Laporan ini formatnya Biasanya file ya Dimana file ini Biasanya baik itu Excel, PDF, HTML Atau XML Dan juga yang lainnya Nah untuk laporan ini Di dalam SQL Ini nanti Ternyata teman-teman ya Saya kemarin itu Lama ngetes cari Sintakse yang mana gitu ya Ternyata Dari cari-mencari Belum menemukan Alhasil kayaknya Cara terbaik adalah Menggunakan software bantuan ya Jadi lebih mudah Dengan menggunakan software bantuan Dimana nanti Kita akan membahas Bagaimana membuat laporan Menggunakan software SQL Yang Community Edition Dan juga SQL Workbench Jadi nanti teman-teman Bisa milih nih Mana software-nya Dan keduanya juga Sama-sama Database umumnya Diasarkan pada hasil result Atau nanti teman-teman Tidak hanya sifatnya Tadi kita punya dua ya Dua menu Bisa lewat tabel Bisa dengan query Atau berdasarkan hasil result ya Teman-teman menggunakan Operasi select gitu ya Dengan select Kita bisa menyeleksi Tampilan hasil yang diinginkan Dari tabel-tabel Yang ada di dalam database Kemudian select Juga bisa nih Menerapkan implementasi join Nah itu juga bisa menjadi Apa namanya Ragam ya Nanti query di dalam laporan Nah disini Untuk pembuatan laporan ya Baik dari tabel Ataupun query Ini nanti kita akan menggunakan SQL yang Dan juga SQL Workbench Dimana nanti tadi ya Ada ragamnya tabel Bisa juga query Dimana nanti laporan dari tabel Ini adalah laporan Dari isi keseluruhan Di dalam tabel Laporan dari query yang kita tentukan Atau hasil query Yang sudah kita eksekusi Kemudian nanti Sebelum teman-teman Melaksanakan proses ini ya Pembuatan laporannya Silahkan ya Nanti mengunduh dulu Dari instalasinya ya Bagi nanti teman-teman yang sudah Nanti bisa langsung jalan Tapi yang belum Nanti silahkan ya Bisa mengunduh dulu SQL yang community Atau MySQL Workbench Boleh pilih Boleh keduanya dicoba Semua gak apa-apa Biar nambah knowledge Boleh Nanti silahkan disesuaikan Jangan lupa Sama ini ya Apa namanya Tipe versi dari teman-teman ya Komputernya ya 64 atau 32 bit ya Kemudian nanti silahkan ya Untuk toolsnya Di install ya Pakai default install Jadi kita I accept Blah-blah-blah Dan next Sampai akhirnya selesai Dan finish itu Nah kemudian Setelah selesai Nanti gak apa-apa kita dimakan Kalau misalkan ini Kemudian Nyalakan sampai PAPAC Nah jangan lupa Dinyalakan dulu Kemudian kita buka nih Masing-masing toolsnya Boleh nanti kita start dulu ya Dari SQL Young dulu SQL Young Kemudian baru Di sini nanti teman-teman Setelah menginstall ya Kita buka dulu SQL Youngnya Nah di sini nanti langsung ke file Kemudian new connection Nah di sini silahkan ya Nanti kita Menggunakan defaultnya saja Kemudian di sini namanya New connection Kemudian kita tes dulu Koneksinya Jangan lupa Kalau ngetes koneksi Ibu tadi yang saya minta Jadi nyalakan dulu Apa aja sama SQLnya Nah nanti biar dites Nanti di sini Koneksinya pastikan bisa Jalan ya Successful Nah nanti baru di klik ok Baru geser ke sini ya Connect dulu Nah setelah itu Baru setelah connect Maka root Localhost.php.maadmin Nanti akan dimunculkan ya Di sini Nah kemudian silahkan Memilih database Yang teman-teman Katakanlah di saya Misalkan saya perbesar ya Silahkan Ini ya Nah di saya Misalkan Saya tentukan Database-nya demo Tabelnya namanya person Nah nanti untuk membuka tabelnya Bisa klik kanan Open table Nah nanti akan ditampilkan Di bawah sini teman-teman Ini adalah tabelnya Ini adalah lokasi Kalau teman-teman ingin melakukan query Kemudian Lanjut ya Di sini nanti silahkan ya Untuk menghasilkan laporan dari tabel Kita akan menuju ke menu tabel Kemudian backup Atau S ya Nah setelah itu Kita masuk ke sini teman-teman Nanti akan diberikan Ini ya Opsi ya Ada window baru Namanya export S Export S di sini Nanti silahkan ya Pilih tipenya Ini adalah format Nanti kalau teman-teman ditanya sama Format atau tipe Nanti tinggal memilih ya Ada untuk latihannya Nanti misalkan Saya mengetes dulu pakai HTML ya Kita pilih aja HTML Jangan lupa selanjutnya Kita tentukan Lokasinya Lokasi filenya di mana Dan juga namanya ya Misalkan saya milih di download Nah kemudian export Nah selanjutnya Kita masuk di sini teman-teman Nanti akan ada Kayak window baru Kayak pertanyaan access Nanti akan diberikan pertanyaan ya Would you like to open the file Nah berarti kita akan buka Yes ya Nah nanti akan langsung Dibukakan otomatis ya Kalau HTML dia nanti akan direct ke browsernya Dibukakan filenya seperti ini Nah ini contoh untuk laporan dari tabel Kemudian ini adalah contoh untuk laporan dari hasil query ya Untuk ketikan Atau mungkin copy juga boleh Kalau misalkan teman-teman sudah membuat query Copy aja query-nya di sini Atau teman-teman mengetikan query di sini ya Sama seperti query yang biasa kita lakukan di dalam comment line ya Select all from blah blah tabel Where mungkin ada ketentuan khusus Nanti kita akan tampilkan hasilnya di bawah Kemudian Untuk menjalankan ya Bukan enter teman-teman yang ini Jadi execute query ya Ini Kemudian kita lanjut di sini ya Nanti untuk proses export Nah untuk yang ini ya Export hasil Berdasarkan query Kita bisa merujuk ke sini teman-teman Export as Nah di sini Kita nanti akan diarahkan ke sama Export as window Jendelanya Bisa yang tadi Pilih formatnya atau tipenya ya Misalkan HTML lagi Ini saya pilih Atau nanti yang lain boleh Nah silahkan diberikan nama ya Untuk laporannya yang berikutnya Karena misalkan di sini Saya spesifikan misalkan yang namanya John ya Saya berikan namanya laporan John misalkan Kemudian export Nah selanjutnya Dialnya di klik yes saja Nanti akan langsung dibuka Ini yang berdasarkan hasil query result ya Karena hanya dua data ya Kalau tadi kan datanya ada empat Nah selanjutnya Ini adalah format laporan ya teman-teman ya Format laporan di sini Nanti teman-teman akan melihat ya Ragam yang ada di dalam SQL Ini cukup banyak Ada CSV SQL ya banyak Kemudian kita bahas dulu satu persatu ya Di antaranya CSV CSV di sini adalah singkatan Koma separated version CSV di sini merupakan satu format ya Menggunakan pemisah koma Dan juga titik koma teman-teman Jadi nanti ketika kita buka ya Di dalam notepad Kalau di Excel Biasanya langsung dipindahkan persel ya Dipisah persel Tapi yang kelihatan pakai notepad teman-teman Atau word Itu nanti terlihat ya Pemisahnya Ada koma separated value Koma dan titik komanya Nah untuk prosesnya ya Tahapannya Untuk membuat report dalam CSV Nanti teman-teman misalkan ya Di sini pilih CSV-nya Kemudian add column names On top names Ini adalah untuk memberikan nama kolom Di atas ya Kalau teman-teman belum checklist Nanti yang ke export Hanya datanya saja Kalau di sini nanti sudah ada kolomnya ya Fieldnya Kemudian untuk mengubah pilihan CSV Nanti untuk kita kasih pemisah Jadi by default Nanti kalau kita teman-teman langsung ya Nggak pakai checklist Itu teman-teman belum ubah Kalau asli ya defaultnya Itu nanti hanya data saja Jadi datanya mungkin ditulisnya nyambung teman-teman Nanti Jadi misalkan ya Nanti hasilnya nanti saya perlihatkan ya Jadi tidak ada pemisah koma separated ini Jadi belum di koma gitu ya Jadi misalkan namanya siapa saja gitu Nanti nggak ada spasi Disambung aja ke belakang ke kanan gitu Nah nanti untuk mengubah silahkan ya Diklik change dulu Baru nanti export baru Nah untuk menu change nanti akan keluar seperti ini Specify the escape character Nah di sini kita pakai yang default aja teman-teman Field excel friendly value Jadi kita pakai default settingannya aja Gimana nanti pemisahnya sudah menggunakan koma dan petik Nah nanti klik ok saja Nah di sini hasilnya sama seperti tadi ya Di open aja gambarannya ya CSV ketika dibuka di dalam notepad Dan CSV ketika dibuka di dalam excel Nah untuk notepad di sini Ini kebetulan karena tadi saya sudah setting di sini teman-teman Field excel friendly value Kalau saya tadi belum menyetting di sini Ini nanti untuk ini ya datanya Nanti keluarnya gini teman-teman Satu langsung Zone-nya diikuti langsung Kemudian rambut Tanpa ada koma dan juga petiknya Gitu Kalau belum ditentukan pakai field excel friendly value Sama ini juga Tadi misalkan ya Jadi nanti datanya aja teman-teman Belum ada ID first name dan last name Kalau misalkan kita nggak pakai checklist Add column names Nah ini Nanti datanya seperti ini Ketika kita buka di dalam excel ya Jadi kalau kita buka di notepad Pemisahnya adalah Tanda koma dan juga petik Tapi kalau di dalam excel Nanti sudah diletakkan di dalam sel terpisah Nah ini cukup diagram Ataupun grafik Dengan excel kan lebih mudah ya Kalau memang ini ya Karena kan memang belum dikenalkan ya Kalau di dalam programming kan Nanti ada juga teman-teman Bisa menghasilkan satu Satu diagram tertentu juga Dari data Nah itu sebenarnya bisa sih Nah tapi kan memang belum dikenalkan Pakai aja dulu excelnya gitu Untuk buat reporting Misalkan nanti akan Akan dilanjutkan dengan Pembuatan grafik gitu ya Selanjutnya adalah Smart up language Dimana HTML di sini Merupakan Ini ya Nantinya Filenya Sifatnya akan dibuka Melalui browser Browsernya terserah teman-teman ya Ragamnya mungkin cukup banyak Bisa Chrome, Mozilla Internet Explorer gitu ya Dimana nanti Ini ya teman-teman ya Untuk membukanya Pastikan ya tadi ya Kita menggunakan satu browser Kemudian Untuk format dengan HTML Ini dengan Sama ya Dengan yang sudah kita bahas tadi teman-teman Nanti teman-teman bisa dibukakan Di dalam satu web browser Bentuknya seperti yang di bawah ini ya Jadi nanti akan langsung dibukakan Tapi strukturnya sudah lebih rapi Langsung ke dalam satu label Kemudian Selain itu ada Di sini format yang sekarang Sudah menjadi format bagus ya Di dalam dunia komputer Nanti kita bisa Berkomunikasi Bertukar data dalam satu sistem Aplikasi Dimana XML ini mendukung juga ya Nanti Tidak hanya ketika dibuka di browser Tetapi teman-teman juga bisa Memanfaatkan aplikasi Seperti Excel Kemudian Untuk tampilannya Sama dengan yang tadi teman-teman Kita akan dihadapkan dalam Export S Di sini lokasi dan juga nama Kemudian kita export Hasilnya seperti ini teman-teman Untuk XML ya Nah ada pula Selain XML biasa Dengan Excel-XML Di sini format Excel Yang merupakan format yang Paling banyak digunakan dalam Pembuatan laporan Karena memang laporan mungkin Teman-teman lebih familiar ya Dengan struktur hasil Excel gitu ya Nah di sini Nanti untuk Pembuatan laporan ya Dengan Excel-XML Sama ya teman-teman ya Kita menentukan ya di sini ya Formatnya yang X-man sama ya Jangan lupa tentukan lokasi dan namanya Kemudian export Hasilnya seperti ini teman-teman Nah di sini lebih enak ya Kalau saya pribadi Mungkin melihatnya seperti ini teman-teman Kita nggak usah Ngatur ini tadi Koma separated value-nya Kalau pakai Excel-XML Kita cuma tentukan Excel-XML aja Langsung export Kita nggak usah setting-setting Nanti bentuknya udah rapi nih teman-teman Diterpisah di dalam Excel ya Itu Yang berbeda dari CSV Kalau CSV tadi di format dulu Kalau untuk yang ini ya Kalau teman-teman pakai ini MySQL Yoke Tapi nanti kalau untuk yang ini Apa namanya MySQL Workbench Nanti saya jelaskan Eh ini tadi udah ya Nah ini ya Untuk yang MySQL Workbench Kita geser ya Untuk pembuatan laporan dari TAPL ya teman-teman ya Untuk MySQL Workbench Nanti silahkan di install dulu MySQL Workbench-nya Kemudian nanti pilih ini teman-teman ya Ini ya New connection di sini ya Tanda plus-nya ini teman-teman ya Tanda plus-nya ini di klik dulu Kemudian kita buat Sama dengan yang tadi Kita setting connection-nya dulu Misalkan di saya Saya beri nama localhost Kemudian kalau teman-teman muncul warning Continue saja Jadi bentar Maaf dulu Nanti baru muncul window ini Kemudian silahkan di klik continue anyway Jadi nggak apa-apa Kita nanti langsung dihadapkan ke sini Successful ya Jadi pastikan Kalau ngetest koneksi Sampipi Itu Apache sama MySQL-nya Sudah nyala ya Jadi kalau ngetest koneksi Pastikan nanti Ke database server-nya sudah nyala Kalau nggak nanti Biasanya nanti masih ini ya Ada masalah error ya Belum dihubungkan Belum dikoneksikan Nah setelah tadi sudah dinyalakan Pastikan nanti koneksinya berarti successful ya Oke Kemudian klik OK Kemudian nanti Setelah selesai Teman-teman kita ke sini dulu Nanti hasil teman-teman akan seperti ini Route localhost ya Kemudian nanti klik aja ini localhost-nya Nanti akan muncul seperti ini ya Connection warning Ini continue aja Nah nanti teman-teman akan diberikan Satu halaman Yamaha ya Workbench ya Nah nanti silahkan dipilih dulu Yang bagian skema Nanti kita akan diperlihatkan Sama dengan yang tadi DSLM Localhost PHPM admin Di route kita tadi Nah nanti silahkan Untuk memunculkan ya teman-teman ya Tabelnya Kalau tadi kan pakai open table Kalau ini pakai ini teman-teman Icon kecil ini Saya perbesar dulu deh Di biar kelihatan Ini teman-teman yang kecil ini ya Kayak ada tabel nih Kayak ada apa nih Vault-nya Nah itu di Apa namanya Diklik saja ini ya Yang merah ini ya Diklik saja nanti akan dimunculkan Hasil isian dari tabelnya Jadi pastikan teman-teman menentukan DDN dibuka dulu isiannya Nah setelah itu Baru nih Nanti biasanya udah ada langsung teman-teman Kalau di sini Query-nya langsung keluar Nah nanti ketika query Nanti agak berbeda Nanti saya jelaskan pas masuk query ya Nah untuk export langsung ya Kita export table ya Di sini sama diskette ya Save in ya Export record set di sini Diklik saja Kemudian kita masuk ke sini teman-teman Ada window baru Nanti silahkan menentukan Tipe formatnya Format filenya ya Mau apa CSV HTML JSON gitu ya Pilih saja Kemudian tentukan namanya Jangan lupa Baru klik oke Nanti filenya seperti ini teman-teman Di saya CSV-nya seperti ini ya Nah ini udah rapi Gini teman-teman Kalau pakai yang di sini nih Nah ini ya Nanti ada lagi Nanti saya perlihatan Ada wizardnya juga Kalau wizard itu Saya testing Ternyata gak rapi teman-teman Mirip yang SQL Yoke tadi Tapi gak pakai settingan Jadi kayak cuman data aja Tidak dipisah Jadi mesti nyambung gitu Kalau yang di sini lebih rapi teman-teman Yang export import ini Makanya saya geser Saya sarankan pakai yang ini Nah ini kan udah dipisah tuh Persell ya ID ini udah persell Kalau yang gak rapi Ini nyambung langsung teman-teman Itu keletaan antipada Nanti teman-teman Nah bisa mencoba Ini mungkin saya terbesar dulu ya Menyertakan query-nya Di atas ya Bagian query di sini Nah untuk query Hal yang perlu diperhatikan Ketika menggunakan MySQL Workbench Kalau di sini Nanti teman-teman Perlu perhatikan ini ya Yang saya minta Menyertakan nama db Dot nama tabel Jadi di sini nanti Kalau teman-teman tanya person Saya pengen men-select ya Select all from Tabel person Dengan nama John Misalnya saya pilih aja Yang namanya John Tapi saya menggilnya person aja Itu error teman-teman Karena dia harus Mendefinisikan db-nya dulu Jadi db dot nama tabelnya Kalau di MySQL Workbench ya Jadi nanti teman-teman coba ini aja Kalau error berarti kurang nama db-nya aja Dikasih nama db dot Baru nama tabel Kemudian untuk eksekusi Atau runningnya Acute selected portion Kayak logo Apa listrik ini ya Ini untuk mengeksekusi Bukan enter ya Kalau tadi kan yang kayak Button play ya Kalau yang di MySQL Workbench Setelah itu Hasil akan dimunculkan di bawah Sama dengan yang tadi Untuk proses export laporannya Tinggal pilih ini ya Export record set Kemudian kita akan memilih ya Jenis tipe formatnya Misalkan saya ganti Jason Nah Jason ini Dari kemarin ketika melihat ya Referensi big data ya Data yang ada di dalam big data Kalau kita pakai Data ini ya Tabel yang Apa namanya Relational tabel biasa Itu kan jaduhnya tabel kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah masih kayak di Excel kayak gini kan Ada kolom Ada data di bawahnya Nah kalau kita pakai Jason Yang biasanya digunakan di dalam big data Nah bentuknya seperti ini teman-teman Yang kita pelajari kemarin Jadi ada fieldnya Ada datanya Ini sedikit menyinggung aja Terkait dengan big data kemarin Kemudian nanti silahkan ya Untuk latihan Bisa menggunakan dua format laporan Nah ini formatnya maksudnya seperti ini Saya berikan penjelasan ya di bawahnya Jadi implementasikan dan tabelkan Seperti kemarin Laporan dari tabel ya Jadi misalkan Katakanlah dua format itu Dalam artian Soal teman-teman pakai CSV dan HTML Atau CSV dengan XML gitu ya Boleh nanti dipasangkan Atau HTML dengan XML Bebas gitu Yang penting minimal ada dua Kemudian yang kedua Ada laporan hasil query ya Yang query ini silahkan ya Dilakukan query dari tabelnya ya Jadi enggak cuma tabel aja Coba di query Kemudian silahkan ya Formatnya bisa menyesuaikan Boleh CSV Boleh JS Atau mungkin yang lainnya Kan ada beberapa gitu Nah toolsnya bisa pilih ya Karena tadi saya kenalkan ada dua ya Ada yang menggunakan Apa tadi SQL York sama MySQL Bookbench Nah ini kita gisir dulu ke demo-nya Ini ya referensinya ini teman-teman Saya pakai bukunya Pak Ahmad Sulikhin teman-teman Ini ya untuk referensinya Kemudian ini ya Prosesnya kita demo-kan dulu Kita jalankan ya teman-teman ya Tadi untuk downloadnya dulu Kayaknya saya ngulang lagi deh teman-teman Download lagi deh Biar barengan sama teman-teman Silahkan di download dulu ini ya Mungkin saya buka aja Ini biar langsung Biar bisa klik teman-teman ini ya Buka dulu Nah ini silahkan di download dulu ya Nah sesuaikan dulu ya Sama ini ya Versi dari teman-teman ya Berapa bit gitu ya Disesuaikan aja Di saya 64 Jadi saya download dulu Misalkan ini ya Saya download dulu Biar teman-teman tahu demonya sih Makanya saya belum sempat Bikin demo ya Biar kita bareng-bareng Nanti baru prosesnya Nanti saya minta teman-teman ya Bagi yang sudah Boleh present nanti Kita download dulu Satu ya Tadi kemudian saya pasangin aja ya Biar barengan downloadnya Yang satunya MySQL Workbench Oke MySQL Workbench yang ini teman-teman Nanti untuk version Kayaknya ada di archive ini Bisa tergantung koneksi ini kayaknya Nah ini nanti mungkin Kalau teman-teman mau cari versi yang lain Di archive aja Ada beberapa nih Nah ini nanti bisa milih ya Versi keberapa gitu dari sebelumnya Nah ini saya balik dulu ya Kesini tadi Eh mana tadi Nah ini kita download dulu aja Lah malah nggak nyampe Nah ini teman-teman download aja Disini ya klik download Nah ini Langsung aja No thanks to start my download Ini download dulu Oke start download Nah ini biar download dulu Kemudian kita lihat ya tadi Instalasinya Saya pindah dulu Ini saya share screen kan ya Takutnya sayangnya nggak ini Karena saya belum sempat bikin demonya Teman-teman maaf ya Waktunya Nah ini kita install dulu ya Yang SQL Nah betul-betul aja Sama kayak installasi biasa Jalanin aja Nah ini pakai default install aja Langsung Next Accept Disini next Lanjut install Biar tunggu dulu Sampai jalan ya Kemudian kita next lagi Nah ini Ini running aja teman-teman Langsung Finish Ini kayaknya tadi karena Saya udah bareng install Jadi real restore Nah ini teman-teman ya Yang installasi ini ya Nah ini karena saya udah ada Sudah di seponnya Ini saya klik ok aja Jadi saya uninstall Karena biar barengan ya Sama teman-teman Nah ini adalah window dari SQL Yoke Nah kemudian pasangan yang satu Biar sekalian install ya Tadi program yang kedua MySQL Confluence Kita install dulu Nah ini kita jalankan next ya Oke complete install dulu Nah oke disini yes Jalanin aja teman-teman Instalasinya Nah ini nanti biar jalan dulu ya Kita geser dulu kesini yang udah Nah untuk SQL Bentar Ada icon Nah ini biar jalan dulu Kita geser kesini teman-teman Nanti kita coba ya File kemudian new connection Nah disini kita pakai default aja Kemudian untuk mengetes Jangan lupa Sampitnya buka dulu Pastikan sudah nyala ya Nah ini misalkan belum nyala Nyalakan dulu Dinyalakan dulu Baru nanti kita mengetes Koneksinya Test connection Nah connection successful ya Berarti sudah terkoneksi Kemudian klik oke Setelah itu connect Nah kemudian nanti kita akan Dibukakan nih teman-teman PHP main admin Nah ini ya Sebentar ya Instalasinya tadi langsung aja ya Kalau udah nanti di pinjah Ini untuk nanti sesi berikutnya Nah kita jelaskan dulu Lanjut ya ke SQL Yoke Nah disini teman-teman Bentar ya Ini nanti Nah kita kesini dulu Nah tadi saya coba kan ini teman-teman Demo Misalkan ini ya Saya pakai database demo Kita pilih dulu database-nya Kemudian pilih tabelnya Nah misalkan di saya tadi Saya pakai person ya Nah ini person Disini silahkan ya Klik kanan open table Nah nanti ya Kolom dan juga datanya Nah kemudian Kita jalankan tadi ya Untuk proses ininya teman-teman Exportnya ya Disini Ini teman-teman Pilih backup and export Nah export table as Table data as ya Nah disini Nah ini kita bisa milih nih teman-teman Kalau tadi kan saya ngetesnya ini ya Yang HTML HTML seperti ini Ini masih keseluruhan ya Saya buat dulu Misalkan saya buat laporan Laporan satu ya Laporan satu Tentukan aja Kalau bingung ini pakai ini Titik-titik ini Dimana naroknya ya Kalau saya gampangnya bisa di download Nah silahkan ditentukan Kemudian di export aja Ini yang HTML ya Jangan lupa Ini HTML nanti yes Nah bentuknya seperti ini teman-teman Ini ya Oke Kemudian Ini hasil keseluruhan ya Saya belum query ya Nah kemudian Misalkan ya Saya testing dengan Ini tadi Query ya Query ini disini Misalkan Eh bentar Ini yang query ya Disini untuk query-nya Kita kasih query-nya dulu aja teman-teman Misalkan select ya tadi Select Bintang ya Select all From Eh maaf From Apa nih Person Person Where Apa nih First name First name Sama dengan Kita kasih apa nih namanya John misalkan Ini Nah untuk menjalankannya Kita klik dulu ya disini ya Pastikan namanya benar tadi Takutnya tuh kadang typo Kalau misalkan ini Nulis Coba ya kita tes dulu Nah ini tinggal hasil query teman-teman Cuma dua data ya Tadi kan ada empat data Nah eksekusinya pakai ini ya Execute query Kemudian kita coba nih Untuk mengexport ya Nah disini export tabel data S Nah disini untuk HTML-nya Misalkan laporan 1 nih Saya kasih nama John misalkan Nah ini Saya export Nah ini langsung yes aja Nah ini teman-teman Eh maaf Disini belum query ya Nah disini teman-teman Kalau yang tadi Nah ini ada kelihatan kesalahan kan Nah disini ya Ini masih semua nih teman-teman Nah karena saya pakai yang di atas Yang disini ya Nah kalau disini keluarnya tabel teman-teman Nah ini pengingat juga buat saya Yang ini teman-teman maaf Export S Export S ini baru yang query-nya Nah disini kita coba ganti ya tadi ya Export 1 John tadi gak apa-apa Saya ini ya replace aja Nah ini open Nah bener kan ya Ini yang hasil query ya Kayak gini teman-teman Cuma dua data Yang hasil query pakai yang ini ya teman-teman ya Export S Maaf lupa Sama ini Untuk tipe data yang berbeda Katakanlah tadi ya Kita ingin mengetes CSV misalkan Nah CSV disini Saya mungkin informasikan ya Ke teman-teman ya Kita pakai plane misalkan ya disini Yang gak pakai ya Belum-belum ada checklistnya Nah ini saya bikin kayak gini aja ya Misalkan saya buat CSV-nya kayak gini Saya test ya teman-teman ya CSV-nya Kemudian yes ya Nah ini Oh ini udah ke setting ya Udah ada pemisahnya sih Karena tadi change-nya udah masuk Kayaknya teman-teman Bentar ya Change-nya udah masuk nih Kalau awal Nanti mungkin kalau teman-teman Belum nge-set ini ya Fill atau change-nya belum keisi Biasanya kalau pakai settingan awal Disini masih kosong teman-teman Nanti disini Jadi kalau gak salah Nulnya doang apa ya Ini yang bawaan asli Sebelum-belum disetting ya Ini nanti biasanya nanti masih kosong Nulnya juga belum ke-replace Pokoknya ini yang asli Yang asli itu masih belum ada ini ya File-nya Coba ya Saya test dulu Jadi nanti gak ada komanya Gentuknya agak berantakan sih emang Coba ya sebentar Nah kayak gini teman-teman Yang saya maksudkan Jadi antar data Kelas sambung Gak ada koma Kayak gini Satu ya langsung ya Namanya kayak gini Nah inilah Maka kenapa disini nanti Untuk setting ya CSV Sebaiknya teman-teman Change-nya Vick-nya Till Excel-friendly value Ini udah ke setting otomatis Kalau seperti ini Saya cek ya Yang ini hasilnya Yang ini nanti sudah Bentuknya lebih rapi nih teman-teman Ini ya Bedanya nanti kalau Misalkan dibuka di Excel teman-teman Terutama CSV ya CSV sama XML Ya CSV Maksudnya CSV Nah nanti ya misalkan Saya test tadi ya Untuk yang gak pakai ini ya Saya bikin default kosong Misalkan Nah nanti kan datanya tadi Tidak ini ya Belum terpisah ya Nah datanya kan kayak gini teman-teman ya CSV-nya kan kayak gini Kalau di notepad Nah coba kalau kita buka notepadnya tadi Dengan menggunakan ini Bentar Jadi taruh dimana ya Ini Setnya saya buka dengan ini Kalau CSV kan bisa dibuka di Excel ya teman-teman Kita buka dulu di Excel Bentuknya gak ada Kemudian datanya udah langsung nyambung nih Nah ini kan Nanti kayak gini Kalau kita ngolah data gitu ya teman-teman Kurang ini ya Sangat ini ya Kerepotan kan Nah makanya Nanti teman-teman bisa nih Pakai tadi formatnya Di sini silahkan ya Diberikan checklist dulu add Kemudian change-nya pakai Fill Excel Friendly value Kemudian ganti ya Nah nanti sudah dipisahkan ya Dengan bentuk yang lebih rapi tadi ya Nah seperti ini Kalau kita buka pakai Excel Nanti lebih rapi Karena sudah ada di dalam cell terpisah Nah seperti ini teman-teman Kan sudah rapi ya First name Last name Dan juga emailnya Nah ini Kemudian Ini untuk Yang tadi ya Untuk CSV Coba kalau saya tes ya Misalkan ya Nanti mungkin teman-teman bisa mengetes yang lain ya Nanti untuk Excel XML Ini lebih praktis juga teman-teman Daripada CSV Jadi ini gak usah nge-set change-nya teman-teman Ini kan mati kan ya Untuk menu-nya ya Add sama change-nya Ini langsung gak usah kita repot-repot nge-set Ini lebih memudahkan Excel XML-nya Export ya Saya buka dulu Nah ini Nanti dia langsung membuka Nah ini Sudah terpisah teman-teman Dan lebih rapi ya Nah ini ya Ini yang Saya lebih rekomendasikan sih Tapi nanti silahkan teman-teman bisa Kemudian Ini untuk Operasi yang kita lakukan Di dalam SQL York ya Yang satu Yang MySQL Nah nanti silahkan ya Kan tadi ada beberapa tipe tuh Nah mungkin untuk keaktifan Nanti teman-teman bisa nyoba ya Yang ingin mencoba Nanti boleh Sebentar Saya jelaskan dulu yang MySQL Workbench Nanti untuk biasa Untuk nambah poin keaktifan Silahkan Nah nanti Bagi yang teman-teman belum Ini saya hapus dulu ya Ini tadi sudah Workbench nanti teman-teman akan dihadapkan seperti ini ya Halaman selamat datangnya Silahkan di klik dulu tambahnya Kemudian kita kasih nama nih teman-teman Misalkan di saya localhost Kemudian Nah salah Localhost Kemudian pastikan Seperti tadi Bahwa SAMPP Bagian APAC dan MySQL Menyalah dulu ya Di sini pastikan tandanya jadi stop Kemudian kita tes dulu koneksinya Nah di sini ada warning Continue anyway Nah di sini pastikan successful Kemudian oke Kemudian kita oke dulu Nanti akan muncul di sini Localhost Nah baru Setelah itu kita klik dulu Nah ini Continue aja teman-teman Continue anyway Kalau nggak mau ini di checklist aja Biar nggak ganggu ya Nah kita akan masuk di sini Pastikan kita tadi berada di skema ya Skema sama ya Dengan SKA Nah kemudian sama Dengan database suba aja Biar nggak bingung Saya buka dulu ya Misalkan tadi saya database demo Tabelnya ini Nah di sini teman-teman ya Ini yang tadi saya sampaikan pakai wizard Bedanya kayak tadi ya Jadi ada yang rapi Ada yang nggak gitu Nah di sini Teman-teman Bagian person Misalkan tadi saya pakai tabel person Nah untuk membukanya Ini ya teman-teman ya Logo ini ya Kayak Ini untuk membuka isian dari tabelnya Kalau tadi kan open table ya Nah di sini untuk membukanya Nah kemudian Nanti teman-teman bisa lihat ya Ada query-nya ditaruh di sini ya Nah kemudian Ada yang berbeda juga ya teman-teman ya Di sini Kalau nanti Misalkan teman-teman ingin melakukan tadi ya Export ya Membuat laporannya Itu ternyata mungkin Ini teman-teman Klik kanan pakai wizard Tabel data export wizard Ini juga sama Hanya sedikit berbeda Ini saya nggak bahas Karena di sini Kalau kita pakai ya Coba aja saya jalanin Hasilnya itu Yang nggak rapi teman-teman Kalau di kita Kayak CSV tadi ya Yang di SKA Tapi nggak dibisa pakai koma Jadi masih datanya nyambung gitu Saya tes kemarin Nah ini ya Coba dulu Kita pakai CSV misalkan Nah lokasinya kita tentukan ya Jangan lupa Misalkan di sini ya Saya bikin laporan John Di sini saya bikin laporan John Tapi yang workbench Misalkan saya kasih nama Workbench ya WB gitu ya WB Nah di sini Saya save ya Nah di sini Kemudian langsung next Nah ini Nanti akan dilaksanakan Ini ya Proses ini Kemudian kita klik next Nah ini next aja Sampai finish Nah nanti file-nya kita buka dulu Tadi di lokasinya Misalkan di saya Tadi namanya apa nih Bentar ya teman-teman Harusnya ada WB tadi Tambahannya Nah ini ya Maaf ya di saya di sini Karena kebanyakan ngetes tadi Nah ini ya CSV ini file-nya teman-teman Kita buka dulu ya Pakai notepad ini Kayaknya notepad Nah notepadnya ini Ini ya Kalau ini udah kepisah nih teman-teman Nggak tahu Tadi saya sempat ya Testing itu nggak rapi Jadi saya nggak rekomendasikan Makanya saya ambil ya Tapi bisa juga Pakai ini tadi ya Maaf Ini yang ini Balik Yang ini ya Saya tutup dulu deh Jadi nggak nunggu Nah ini ya Jadi pakai table Data export wizard ini bisa Tapi kalau mungkin default Instalan nanti Teman-teman nggak selalu ya Bisa dapet smooth kayak gini tadi Saya sempat ngecek di awal-awal tadi ya Jadi datanya belum dipisah nih teman-teman Sakit titik koma Di sini ya Tapi sebenarnya kayaknya Tergantung di settingan ya tadi Di settingan di sini Sebentar Ini saya tutup dulu Menunya nggak cukup Di bagian ini teman-teman Nanti kan di sini ya Ini pemisahnya Ada titik koma ada petik Saya tadi ngejalanin seperti ini teman-teman ya Sempat itu Di awal Ini nggak terengambung Makanya saya pindah nih teman-teman Saya kenalin teman-teman Pakai langkah satunya Jadi ini adalah opsi lainnya ya teman-teman ya Nanti Kalau ini berjalan dengan baik Nggak apa-apa Jadi bisa dengan klik kanan Kemudian ada table data exported wizard Ini bisa Cara yang saya lakukan tadi Bisa diikuti Ini ya Sudah ada field separatornya juga Ini sukses sih Tadi pas saya latihan Menyoba sendiri gitu Mungkin yang teman-teman lihat ya Yang saya kenalkan di sini Export-import ini Ada ini ya Diklik aja dulu Baru nanti di sini Saya bikin ya Ini ya Customer misalkan Saya buat ya filenya Misalkan saya SV dulu deh Ini saya kasih namanya Tadi ya Workbench misalkan Saya beri web Kemudian ini tadi JSON ya Kalau ada JSONnya dihapus dulu aja Tadi karena default testingnya Kemudian di save saja Ini joinnya tadi Harusnya semua itu Itu belum query ya Nah di sini ya Tadi join web Nah ini ya teman-teman ya Laporan satu yang ini Eh maaf Yang ini maaf Customer join yang di webnya Pakai yang ini saya Nah ini sama ya Tapi sudah dipisah dengan koma Kayaknya malah jauh lebih smooth Yang tadi teman-teman Lebih bagus yang ini deh Karena dia udah dipisah ya Nah ini coba kita tes ya Kalau kita buka di dalam Excel Bisa-bisa nggak nih Kita coba ya Karena CSV itu biasanya Bisa dibuka Excel ya Nah ini sebenarnya ragamnya Ini aman nih teman-teman Aman semua Karena tadi sempat ya Saya ngetes Saya nggak rekomen itu Karena tadi di awal Pakai installan default ya Belum saya otak-atik gitu Masih ini Nyambung gitu ya Kayak plane ini Nggak dipisah separato Kayak gini teman-teman Jatuhnya nggak rapi banget ini Ini ya seperti ini Ini adalah data Ketika kita pakai ini teman-teman Yang ini Ini adalah Kalau kita pakai yang ini Makanya tadi saya nggak rekomendasikan Kalau datanya seperti ini Ini pakai yang ini Hasil output dari yang ini teman-teman Klik kanan Tabel data wizard Yang ini ya Tabel data wizard ini Makanya kenapa saya nggak Tampilkan ya di presentasi Jadi masih nyambung aja gitu Beda kan Dengan kalau kita pakai Menu yang ada di bawah tadi ya Mungkin nanti kalau teman-teman Lihat di tutorial di Youtube Kadang ada kan Dikasih pakai yang ini kan Nah ini nggak rapi Lebih penting yang ini aja Teman-teman export ini Nanti datanya kalau kita buka CSV-nya udah lebih rapi Yang bawah ini ya Hasilnya seperti ini tadi Excel-nya udah smooth Karena dipisah di dalam cell Nah ini lebih bagus Oke Kemudian tadi saya belum coba ya Ini tadi untuk tabel Kita tes yang query ya Nah kalau query Jangan lupa nih teman-teman Untuk query Di sini kan Di sini tempat lokasi query ya Di sini ya Maaf ya Ini tidak baik untuk di tirung Saya akan memales ngepiknya Ini ya saya taruh aja di sini Misalkan ya saya paste Nah di sini teman-teman Teori tadi saya ya Kalau misalkan kita nggak pakai DB Langsung ya Kayak gini Nah kita coba Nah ini untuk menjalankan Ini ya Running-nya adalah di sini ya Kayak tanda bold Atau listik ini ya Kita klik aja teman-teman Nah di sini pasti akan muncul pesan error Karena dia meminta Harus pakai nama DB-nya Jadi harus dikasih DB-nya Dikasih control Z aja dibalikin Baru kalau ada nama DB Baru nama tabelnya Kita coba jalankan ya Ini nanti saya bersihkan dulu aja Biar nggak bingung Saya clear aja Kemudian saya jalankan Nah ini Bisa tereksekusi ya teman-teman ya Query-nya Bahwa ada dua data ya Yang bersesuaian first name-nya John Nah baru kita lakukan export tadi ya Di sini Name John WP ya Kayak gini Misalkan ini ya tadi CSV Sama ya kalau CSV Biar beda nih teman-teman Biar agak ngetrend dikit Untuk datanya biar beda Nggak cuma relasional doang gitu ya Nah kita coba nih Saya tes ini ya Misalkan WP1 Saya kasih angka 1 ya Biar beda Nah ini kita tes dulu filenya Baru nanti enough Ini tadi di sini ya Saya kasih nama apa tadi Customer John WP1 Jason ini ya teman-teman ya Kalau Jason Teman-teman kalau di saya Kebetulan ada VS Code ya Jadi langsung dia diarahkan ke VS Code-nya Nanti buka aja filenya Kalau ada VS Code langsung aja teman-teman Nah ini ya hasilnya Untuk data format Jason seperti ini Jadi field kemudian datanya di belakang Nah ini nanti silahkan ya Bisa dites dulu oleh teman-teman ya Nanti saya stop share dulu Nah ini adalah beberapa contoh ya teman-teman ya Untuk penerapan materi kita hari ini Ada yang ditanyakan nggak? Saya mau bertanya bu Marisa atau mau present Silahkan yang sudah mengetes dengan beberapa tipe data Boleh silahkan saya beri kesempatan Sebelum nanti ada beberapa hal yang kita akan diskusikan Eh boleh sekarang present bu Teman-teman mau bertanya boleh Mau langsung present hasil Bagi yang sudah testing boleh Silahkan Saya mau Marisa Ada masalah sama audio Halo bu Di saya nggak kedengeran ya Yang teman-teman yang lain gimana Halo Saya nggak keluar voice-nya Halo Coba dulu Ada kok Mas Andra Atau teman-teman yang lain kedengeran nggak Atau yang lain Mau coba present boleh Yang sudah mengetes Seperti biasa ya Jadi untuk poin-poin Teman-teman dulu Silahkan Hasil testingnya Halo teman-teman Iya ya Bener Sayangnya yang nggak denger suara teman-teman Bentar Ini koneksinya yang di saya Teman-teman Sayangnya yang nggak gede-gede suara teman-teman Coba ada testing yang lain deh Open mic deh teman-teman Kalau Mas Rivaldo Boleh Siapa Di saya sayangnya yang nggak kedengeran suara teman-teman sih Atau tuker dulu Saya yang keluar dulu kayaknya Aduh sayangnya yang tidak dirido ini masuk di kelas teman-teman Mungkin Suaranya ya Kayaknya saya keluar dulu aja kali ya teman-teman ya Bentar Aduh Malah di saya nih teman-teman Mohon maaf sekali ya Tapi di saya Saya seramah Belah-belah tadi kedengeran nggak Aduh Maaf ya Aduh Kedengeran nggak Kedengeri bu Kedengeri bu Oke Kedengeran aman Thank you thank you Maaf ya Ternyata di saya Kayaknya saya Ini dulu ya Maaf ya Saya titipkan dulu deh Hosea ke siapa Ketua kelas gitu ya Mas Andra dulu Nanti saya masuk lagi coba ya Testing belum Mohon maaf ya Gak tahu udah di saya Mohon maaf ya Karena gitu teman-teman di saya tuh PC-nya tuh running so slow Dimana tadi habis Ini ya Web programming tuh biasanya kayak gitu Dimana tadi ya teman-teman Nanti saya masuk lagi Nanti silahkan ya Yang mau present disiapkan dulu Nanti bisa langsung present hasil Testingnya Saya izin ini dulu ya Keluar dulu Saya titipkan hostnya ya Ke Mas Andra Ke hostnya Silahkan ya Mas Andra Untuk pegang dulu Bentar ya Saya testing dulu keluar Maaf